Hai guys welcome back to my youtube channel kembali lagi bersama aku Arini Oke guys jadi sekarang aku udah di kebun bareng mama dan nanti kita mau ngambil sayuran yang ada di kebun kayak daun singkong kucai cabe jadi sepoknya buat kalian semua ikutin aja kegiatan kita hari ini dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe biar kita makin semangat bikin videonya Terima kasih seperti biasa kita sebelum ngambil sayur mau ngasih dulu makan ikan karena kalau kesini gak bawa apa buat makan ikan tuh rasanya ada yang kurang gitu biar ikannya juga cepet gede nanti kalau udah gede kita bisa bakar-bakar ngambil sendiri disini kayak gitu Oke sekarang ini lagi di jalan sama mama tapi mama udah duluan bawa itu buat makan ikan dan aku juga bawa nih di dalam ember Oke sekarang mau ke bawah dulu kita udah nyampe di kolam dan di belakang aku ada kresek itu tadinya apa wadah apa mah bekas buat ngasih makan ikan ya mah kayak kotoran-kotoran yang dari rumah nasi kayak gitu oke nih sekarang kita mau langsung aja ngasih makan ikan biar cepet habis ngasih makan ikan mau langsung ngambil kencur mama mau ngasih makan ikan sekarang biar cepet ya mah keburu nanti siang karena kita ada kegiatan nanti di rumah ngasih makan ikannya pakai kol sama apa mah sama sausin ya dikasih sayuran biar biar sehat ya ikan juga harus dikasih sayuran biar sehat nggak juga sih karena ini sayang nggak kepake pakai kulitnya kan kulitnya udah pada kayak hitam-hitam kayak gitu warnanya jadinya langsung aja dikasih ke ikan kita mah yang di dalamnya ya mah yang masih mudanya ini mah pakai kulit kulit kol mama kesini ini mama mau ngasihnya yang ada di karung dan aku nanti mau ngasihnya yang ada di di sini nih di ember oke guys nih mama barusan udah beres ngasih makan ikan dan aku juga mau ngasih makan ikan ini pakai sayuran Bismillahirrohmanirrohim mudah-mudahan cepet besar dan nanti bisa dipanen ngasihnya banget sampai penuh seember ini kayaknya kalau mau bakar-bakar seru deh mas langsung ambil dari sini iya kameramennya mama seperti biasa karena kita kebunnya berdua aja ya mah iya udah beres udah habis mudah-mudahan dimakan makannya udah beres sekarang mau langsung ke kebun kencur dulu nih sekarang kita udah nyampe di kebun kencur tadi kita udah beres ya makasih makan ikan dan nanti mau ke kolam lagi karena mau nyuci ini kencurnya pada bagus gak mah Alhamdulillah kalau jadi petani itu enak ya mah kayak gitu Alhamdulillah pada besar ini Masya Allah masih pagi kita udah di kebun mama ngambilnya mau kamu banyak ga mah banyak banget banyak banyak banget ya mah ya ini mama yang ngambil nanti aku yang nyuci oke mah oke setuju mah siap mama udah beres ngambil kencur sekarang lagi dipetik dulu biar terpisah sama daunnya ya mah ini mama udah dapet segini lumayan karena belum beres ini kalau jadi petani wah Masya Allah bahagia banget ya mah kalau mau apa-apa tinggal ngambil 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 Insya Allah nanti kalau udah ada hujan kita bakal nanam kayak apa mah bayam terus kol kayak yang kayak gitu mudah-mudahan nanti ada rezeki dan berbuah Alhamdulillah Masya Allah ini kita udah dapet kencurnya sekarang mau dicuci dulu ke kolam karena ini lumayan dekat juga ya mah dari kolam ini Masya Allah pada besar banget Oke kita udah nyampe lagi di kolam dan ini dapet setengah ember Masya Allah Alhamdulillah banget sekarang mau dicuci dulu biar bersih nanti pas pulang ke rumah udah bersih ya mah ini airnya dari pegunungan asli Wow seru banget kalau di kampung beda sama lagi merantau kalau lagi merantau dulu mah aku suka kangen banget sama suasana kampung dan Masya Allah Alhamdulillah sekarang udah di kampung lagi bisa ngerasain barang mama barang bapak kayak gitu ini pada besar banget mah Mama nanamnya udah lama belum mah belum Alhamdulillah kencurnya udah beres dicuci ini udah bersih sekarang kita lanjut mau ngambil dulu jahe mau ke kebun jahe udah nyampe di kebun jahe sekarang kita mau ngambil jahe tapi bukan buat dijual ya mah ya tapi ini buat nanti bumbu di rumah kalau mau masak tinggal ambil kayak gitu Mama ini enggak papa mah yang ini mah oke di siniin Wow Masya Allah Alhamdulillah masih sedikit sih tapi enggak papa kan ini kita ngambilnya agak banyak ya mah karena buat bumbu aja Hai nih ini jahe gajah katanya kemarin yang lebih pedas tuh jahe itu mah ini berit jahe yang kecil ini masih belum dibersihkan Wow ini enggak keambil mah enggak ada jauh mah harus pakai ini mah pakai parang mah waduh ini karena apa tanahnya kering nih segini lumayan nggak banyak kok kita ngambilnya sedikit aja ngambil jahenya udah beres sekarang mau ngambil dulu kuncai ini aku udah keringatan maaf ya kalau enggak enak dipandang karena lumayan gerah juga disini agak panas dan nanti kita kapan-kapan mau ke kebun Kapulaga kebun kita satu lagi karena udah hampir mau lima bulan nggak kesana udah kangen banget dan sambil mau bersihin juga kalian pokoknya stay tune aja di channel YouTube Arini dan Tina insyaallah mudah-mudahan kita bisa bikin video buat kalian semua dan mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat kalian kayak bisa menem jahe cabe kencur kayak gitu karena jujur dulu juga kita termotivasi sama UU yang mungkin kalian pada tahu yang pernah nonton video kita sebelumnya yang kita main ke kebun UU itu Masya Allah banyak banget tanaman-tanaman yang ada di sana nah dari situ kita termotivasi wah mungkin kita juga bisa kayak nanam cabe terus berbuah dan nanti hasilnya bisa buat dimakan di rumah bisa juga buat dijual kalau banyak kayak gitu mudah-mudahan kalian juga yang pada nonton video ini bisa termotivasi oleh kita semua ini maaf Masya Allah banyak banget keringat mama lagi mau ngambil dulu kuncai ini ngambilnya yang pada kecil-kecil aja ya mah karena yang besar masih sayang itu masih masa pertumbuhan kalau ini mah kayaknya nggak begitu terurus jadinya pada ini udah kecil lumayan lah buat nanti kita masak-masak di rumah ya mah oke mama ngambilnya banyak ga mah enggak enggak sedikit ini tanahnya keras banget mah kalau lagi panas maya mah pada keras coba lihat makasih nih Masya Allah kita dapet udah dapet kuncai tadi udah beres ngambil kencur jahe dan ini kuncanya udah beres habis ini mau ngambil dulu cabe Masya Allah Alhamdulillah udah dapet kuncanya segini aja kita ngambil buat di rumah nanti masak-masak dan sekarang mau lanjut ngambil dulu cabe mau ke kebun cabe dulu ya mah ini banyak daun singkong nanti kita mau ngambil daun singkong buat coel di rumah bisa juga buat dibikin oseng dibikin apa mah sayur lode dibikin apa lagi ada yang pakai itu mah bukan bukan buntil iya sama buntil juga yang pakai kacang mah namanya lupa lagi bukan kredok petis eh petis apa mah pecel ya dibikin pecel juga enak banget ini kita udah mau nyampe nih bentar lagi dan Masya Allah panas banget udah nyampe di kebun cabe mama langsung ngambil dulu cabe dan wadahnya pakai kresek besar mah lihat Wow besar banget kreseknya mah ini udah pada merah-merah cabenya udah pada merah Alhamdulillah ini kita mau ngambil dulu cabe ini cabenya masih pada hijau ada yang merah juga tapi gapapa yang penting pedas cabenya masih banyak Alhamdulillah kita mudah-mudahan dapat banyak ya mah karena nanti mau ngasih buat uu coba lihat mah Oh ini mama dapatnya dari mana yang warna merah nih mama udah kita dapat yang warna merah Masya Allah Alhamdulillah banget kirain teh pada hijau yang banyak tapi ternyata yang merah juga banyak mah oke kita mau lanjut dulu ngambil cabe Alhamdulillah cabenya udah dapet segini ini Masya Allah pada merah banget tadinya kirain teh masih pada hijau ternyata udah pada merah-merah ya Alhamdulillah ini masih belum beres ngambil cabenya mau nanti lagi sekarang mau ngambil dulu daun singkong mau ngambil dulu daun singkong ini daun singkongnya udah pada bagus banget karena udah lama gak diambil ya mah iya pada gendut-gendut ngambilnya mau banyak apa enggak mah sedikit aja sedikit aja karena karena takut gak nanti gak kemakan kan sayang karena di rumah juga ada siya mah tapi nggak banyak dapet rumah mah udah dapet segini sekarang mau ngambil dulu daun singkong ini daun singkongnya masih banyak habis ini kita mau lanjut ngambil lagi cabe karena masih belum beres Oke ini udah dapet segini Hai ngambil daun singkongnya dibantuin sama mama mah enggak papa dibantuin mah ini pada bagus banget mah mama pupuknya pakai apa sih mah enggak pakai pupuk tapi bagus ya mah habis ini mama katanya mau ngambil dulu jaat kalau di kita mah tapi kalau di kalian enggak tahu Mama masih lagi ngambil dulu daun singkong mama udah aja mah itu juga udah banyak di Saung sekarang kita mau langsung ngambil ngambil dulu jaat yuk mah yuk kita ngambil dulu jaat-jaatnya banyak banget Masya Allah ini masih baru berbuah jadi kita baru ngambil hari ini sebelumnya kita belum pernah ngambil karena dulu tuh masih berbunga sekarang udah berbuah Alhamdulillah ini lumayan tinggi Mama mau pakai apa mah ngambilnya mah Oh bisa oke mama bisa tapi yang atas itu harus diajul bisa gak mah bisa ini yang menanam pohon jaat siapa Bapak Bapak coba lihat mah ini enak banget buat di oseng dan dicoyel juga enak enak nggak bisa nih Mama lagi nyari cara dulu buat ngambil yang di atas karena lumayan tinggi harus diajul Mama lagi ngajul dulu jaat nih tapi kayaknya susah mah kalau susah mah gapapa mah nanti aja lagi mah kalau perempuan kayak gini cuman bisa lihat doang Iya eh bisa tuh ada yang pakai cagak nih dapet nih Mama ngambil barusan Wah ini mah besar mah tapi ini yang kecil keambil mah sayang banget Alhamdulillah barusan kita udah beres ngasih makan ikan udah beres ngambil kencur udah beres ngambil jahe cabe daun singkong pokoknya Alhamdulillah hari ini banyak banget kita ngambil dari kebun jadi segitu aja video dari kita kali ini terima kasih buat kalian semua yang udah selalu ngikutin kegiatan kita jangan lupa untuk like comment and subscribe biar kita semangat bikin videonya terima kasih